Penyegelan sekolah dasar Islam Al-Azhar dan bangunan masjid di jalan lintas Sumatera, km 7, kecamatan Tebo Tengah, kabupaten Tebo Jambi masih tersegel hingga hari ini. Akibat penyegelan tersebut, anak-anak diliburkan. Pintu masuk gedung sekolah ditutup pakai kawat berduri oleh pemilik tanah. Kepala sekolah SD Al-Azhar Tebo, Himus, menjelaskan penyegelan sekolah ini karena adanya pengakuan dari dua ahli waris. Kita liburkan, karena akses untuk masuk sekolah tidak bisa sekarang, karena sudah disegel dengan kawat berduri. Jadi malam tadi kita instruksikan kepada setiap poli kelas untuk mengirim pesan singkat kepada setiap poli murid bahwa mulai hari ini dan tiga hari ke depan. Ya, itu saya minta doanya kepada rekan-rekan media semuanya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Di dalam proses ini kan kita juga melakukan mediasi. Nah, itu sangat disayangkan sebenarnya. Yang jadi korban ini kan anak-anak gitu. Anak-anak tidak bisa belajar, tidak bisa sekolah, dan sebentar lagi anak kelas 6 sudah mau ujian nasional gitu. Wali murid juga merasakan resah gitu kan bahwa anak mereka mau ujian, tetapi sekolah dalam keadaan seperti ini gitu. Penyegelan sekolah dan bangun wisjid ini akibat sengketa tanah antara Hamdan dan Aziati. Atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, gugat tanah Aziati dimenangkannya. Hamdan yang melakukan penyegelan masih kurang puas atas keputusan tersebut. Dari Tebo, Budi melaporkan. Dari Tebo, Budi melaporkan.